Saudara kedatangan pengungsi etnis Rohingya sejak pertengahan November lalu kini menuai perdebatan warga. Warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi Rohingya dan meminta pemerintah untuk segera bertindak. 135 pengungsi Rohingya menempati area depan kantor gubernur Aceh karena sempat ditolak warga Lamre Aceh Besar. Kini pengungsi Rohingya telah dipindahkan ke penampungan sementara di UPTD, Dina Sosial Ladong Aceh Besar. Pemerintah Aceh dan UNHCR sepakat menampung sementara mereka selama sepekan di sana. Pemerintah sementara hanya seminggu. Tadi pihak UNHCR sudah ada juga, ya IOM hadir juga. Jadi hanya seminggu. Jadi kami, saya sepemimpin, wabir-wabir-wabir dan pemerintah Aceh hanya mengantarkan saja ke Ladong. Ketika ada penyolakan di mana? Di situ penerit pemerintah. Jadi tidak mungkin, kita sudah mengkoordinasikan ke pihak Ladong dan mereka sudah menerima, sudah sedang menunggu di sana. Sejak pertengahan November lalu, lebih dari ratusan pengungsi etnik Rohingya kembali berdatangan ke Aceh dengan menggunakan kapal-kapal laut. Para pengungsi yang berasal dari Myanmar ini tersebar di beberapa lokasi di Aceh. Terkait pengungsi Rohingya, Menteri Hukum dan HAM Iyasona Lauli menyatakan membantu para pengungsi atas alasan kemanusiaan. Ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian, kita berharap, pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Saat ini jumlah pengungsi dari sejumlah negara di Indonesia hampir mencapai 15.000 orang, termasuk pengungsi Rohingya. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat pagi, Rizka. Ini para pengungsi Rohingya yang berjumlah 137 orang yang terdiri dari perempuan, sebanyak 65 orang, dan juga laki-laki 37 orang. Ada anak laki-laki 15 dan juga anak perempuan 20 orang. Ini para pengungsi sekarang ditempatkan di Balai Nusraya Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Balai Nusraya Aceh sendiri merupakan gedung serbaguna milik pemerintah Aceh yang difungsikan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah Aceh. Dan juga kita melihat alasan dari penyampaian dari warga-warga yang menolak kedatangan Rohingya untuk ditampung di desa mereka. dikarenakan lantaran kesan buruk dari Rohingya yang sebelumnya sempat tiba di Aceh. Kemudian untuk kondisi terkini dari pengungsi Rohingya yang sejak kemarin sore tiba di Balai Nusraya Aceh setelah tempat beberapa kali dipindahkan ke beberapa lokasi. dan kemudian mendapatkan penolakan dari warga setelah tempat sejak kemarin sore setelah tiba di Balai Nusraya Aceh. Para pengungsi dapat dilihat lemah dan juga kelelahan dikarenakan sudah berkali-kali berpindah tempat. Dan ada juga dua pengungsi yang jatuh sakit dan satu diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Zainal Adidin, Rumah Sakit Umum Zainal Adidin untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian untuk para pengungsi Rohingya yang lainnya juga mulai tadi malam dipindahkan ke lahan parkir bawah tanah atau basement Balai Nusraya Aceh yang sebelumnya sempat ditepati di lahan parkir samping Balai Nusraya Aceh. Kemudian tentunya para pengungsi ini terus dikawal oleh pihak kepolisian dan juga Sarto PP serta relawan dan juga tim medis. Namun dari pihak UNHCR sendiri dari kemarin sore hingga pagi-pagi belum terlihat di lokasi. Kemudian untuk Balai Nusraya ini sendiri tetap ditutup aksesnya untuk warga yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki kepentingan terhadap Rohingya. Kemudian dari data kepolisian juga menyebutkan bahwa total pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh sejak 2015 sampai dengan saat ini adalah berjumlah 4.925 orang dan juga tersisa 1.539 orang yang tersebar di 3 camp, yakni di PD, di Biren dan juga di Loksoe. Oke, dari 130 saat ini memang pengungsi Rohingya berarti ditempatkan di Musraya begitu di Aceh setelah mendapatkan penolakan. Nah, sudah ada info Kak akan dikirim kemana pengungsi Rohingya ini? Karena kita tahu sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini sempat mengusulkan pengungsi Rohingya ini untuk ditempatkan di Kepulauan Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sudah adakah informasi akan dikirim kemana nantinya pengungsi Rohingya ini? Ya, di speed dan juga saudara terkait dengan kemana pengungsi Rohingya yang ada di Kota Batam, Aceh saat ini akan ditampung. Kita melihat dari pernyataan PJ Gubernur Aceh, Ad Ahmad Marisuki, bahwa beliau menyampaikan memang saat ini kedatangan para pengungsi Rohingya di Aceh memang terjadi penolakan dari warga setempat, namun dengan alasan kemanusiaan kita harus tetap membantu dan juga menolong saat mereka tiba di Aceh. Kemudian baru nantinya akan ditangani oleh pihak terkait, serta PJ Gubernur Aceh juga semalam sudah melakukan rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah serta pihak UMHCR terkait dengan penanganan para pengungsi Rohingya yang saat ini berada di atalai musraya Aceh. Dan juga sampai saat ini kami masih menunggu keputusan atau menunggu informasi resmi dari hasil rapat pemerintah Aceh dan juga pihak UMHCR tersebut. Adisi. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Rizka Devi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Terima kasih.